Ehem, oke, listen to me well. Ini adalah penjelasan yang bisa jadi gak kalian temukan di Youtube channel lain. Hey guys, welcome to my channel, Claire and Hayes. Mumpung masih awal-awal puasa, hari ini kita bakal ngobrolin 4 kebiasaan salah saat puasa yang malah bikin gemuk. Siapa yang mau gak ada kan, yang ada malah kita pengennya ngerin berat badan dulu, biar lebaran bisa lansing. But anyway, memang tujuannya adalah ibadah dan disclaimer dulu, disini aku gak akan membicarakan dari sisi agama atau religi, tapi dari sisi kesehatan aja. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa dong, klik tombol subscribe dulu dong ke channel aku. Ya, udah. Oke, thank you. Juga tombol lonceng di sebelahnya, biar kalian dapet notif pas aku upload video baru. And follow my Instagram at Claire. Oke, langsung aja gak usah lama-lama, since aku udah pernah bikin video tentang diet di bulan puasa ya, a few days ago ini. Kalau kalian belum nonton, silahkan ditonton dulu, karena penjelasannya bakal nyambung sama apa yang aku katakan sekarang. Kesalahan pertama yang sering dilakukan, yaitu sahur seadanya. Sekali lagi gak bicara dari sisi agama, tapi gimana fungsinya sahur untuk mengisi perut kita sebelum puasa di hari tersebut. Kebanyakan dari kita, sahur seadanya. Bukan berarti seadanya tuh dikit, tapi kurang memilih makanan dalam komponen nutrisinya. Yang penting kenyang, kenyang, kenyang. Padahal ya bayangin aja, kalau selama 30 hari yang kalian makan setiap pagi itu adalah burger, french fries, atau ayam. Padahal kita harus mikirin yang namanya index glycemic. Ini udah aku jelasin di video aku sebelumnya, index glycemic makanan itu ada yang tinggi, ada yang rendah. Index glycemic tinggi bikin kita cepet lapar, dan yang rendah bikin kenyang tahan lama. Nah, langsung aja nih aku kasih contoh-contoh menu atau makanan apa yang harus dikonsumsi dan dibatasi saat sahur. Yang dibatasi yaitu karbohidrat sederhana, kayak gula, tepung, roti, donat, dan lain-lain. Makanan yang asin, kacang guri, keripik, acar, atau makanan asin lainnya. Dan nah, ini penting banget nih, minuman berkafein, kopi. Sedangkan makanan lain yang boleh dikonsumsi, yaitu makanan tinggi protein, kayak telur, daging-dagingan, ikan, makanan yang kayak serat, seperti oatmeal, sayur, dan buah, juga makanan kayak kalsium dan vitamin, yaitu produk susu dan yogurt. Kalau aku lihat di sini, yang mostly direkomendasikan adalah makanan dengan indeks glycemic yang rendah. Sekali lagi, untuk review sedikit, indeks glycemic rendah itu akan menyebabkan peningkatan gula darah secara bertahap. Jadi lebih stabil, dan kita nggak gampang lapar. Rasa kenyang itu tahan lebih lama. Akhirnya tubuh jadi lebih berenergi, dan kita jadi nggak males-malesan gitu loh seharian. Tetap bisa beraktifitas normal. Nggak cuma indeks glycemic, kita harus melihat komposisi dari makanan itu sendiri. Tetap harus ada sayur dan buah. Kenapa sayur dan buah itu penting? Why? 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 Kenapa sih dalam diet apapun selalu ada rekomendasi sayur dan buah? Jawabannya, karena sayur dan buah mengandung, yes, serat. Oke, listen to me well. Ini adalah penjelasan yang bisa jadi nggak kalian temukan di YouTube channel lain. Cuman ada di Clarion, hey. Serat itu membantu memperlancar BAB. Jadi kita nggak cuma mikirin nutrisi apa yang masuk, tapi proses pembuangannya pun harus lancar dong. Kalau nggak, sama aja istilahnya kita numpuk sampah di dalam usus kita. Maybe next time aku bikin video gimana cara melancarkan BAB. Setuju? Comment ya, comment ya. So here is the fun fact. Kenapa serat itu bisa bantel lancarin BAB. Actually, serat ini nggak bisa dicerna oleh tubuh loh. Salah satu contoh komponen fiber atau serat itu sendiri adalah selulosa. Ini salah satu contoh aja. Banyak sebenernya nggak cuma selulosa. Tapi kebanyakan buah dan sayur itu mengandung selulosa. Di hewan-hewan pemakan tumbuhan, herbivora kayak sapi, kuda, mereka punya enzim selulase yang fungsinya untuk mencerna selulosa yang ada di sayur. Supaya bisa diserap nutrisinya. Tapi tubuh manusia nggak memproduksi enzim selulase. So actually, kita tuh nggak bisa mencerna si selulosa ini. Akhirnya apa yang terjadi? Fiber ini ada yang soluble, ada yang insoluble. Dia akan menarik air nanti di usus besar kita. Selain menjadi makanan untuk bakteri yang ada di kolon, yang nantinya akan menghasilkan gas, fermentasi, akhirnya jadi flatus, atau kita biasa bilang kentut. Karena dia nggak bisa dicerna dan bentuknya tetap seperti itu, dia akan menyebabkan merangsang gerakan usus. Bikin usus pengen ngeluarin si serat ini. Akhirnya usus bergerak, muncul yang namanya rasa mulus. Nah, jadilah rasa kebelet. Buang air besar maksudnya. Jadi sebenernya bisa aja orang yang susah buang air besar itu sebenernya hanya karena dia kurang makan makanan yang mengandung serat. Bukan karena alasan-alasan lain yang lebih kompleks dan menakutkan untuk dipikirkan. Contohnya aja, siapa yang disini suka makan bayum atau kangkeng? Ayo, aku sih suka. Kalau kita makan bayum, pasti besokannya pas BAB, kalau, aduh mohon maaf ya, kalau misalnya ngeliat di toiletnya itu, mungkin masih ada bentuk kayak serat-serat daun-daun gitu. Ya nggak sih? This is why, karena sayur-sayur itu sebenernya nggak bisa bener-bener dicerna, makanya keluarnya pun bentuknya ya tetap seperti itu. Dalam arti nggak seratus persen dicerna semua. Nah, gitu guys. Ngerti kan sekarang? Kesalahan kedua, yaitu langsung tidur setelah sahur. Hayo siapa? Udah sahurnya manis-manis. Abis sahur, langsung tidur pula. Itu kalori belum dipakai, udah langsung disimpan jadi cadangan makanan karena kalian cuma tidur dalam bentuk gula otot dan lemak. Mau makanan yang kita makan langsung jadi gula otot dan lemak? Aduh, munteran dikit biar emat. Lah, bukannya gula otot dan lemak juga bisa dipakai ya? Bisa, tapi harus lapar dulu. Iya, harus lapar dulu, gula darah harus drop dulu, energi bener-bener harus lemes dulu, barulah pake energi cadangan. Karena energi kita itu dipengaruhi oleh seberapa besar atau seberapa tinggi kadar gula darah kita, maka gula darah ini harus drop dulu, harus nggak ada dulu, supaya badan memproses atau menciptakan gula baru dari gula yang disimpan di otot dan lemak. Tapi kan nggak enak ya, jadi harus lemes dulu, harus lapar dulu. Pokoknya namanya juga cadangan deh, jadi harus krisis dulu, baru cadangan ini bisa dipakai. Selain itu, juga bisa memicu yang namanya GERD, gastroesophageal reflux disease. Kalau kalian suka bangun tidur, tiba-tiba kerongkongan tuh rasanya kayak aduh kok kayak sakit, perih, asem, heartburn, rasa terbakar di dada, karena terjadi kenaikan asam lambung. Lebih lengkapnya tentang penyakit ini, kalian bisa nonton videoku yang 2 menit, info kelarin. Kesalahan ketiga, yaitu bermales-malesan atau kurang gerak atau kurang olahraga, you name it, you call it. Sudah aku jelaskan di video aku sebelumnya juga, kalau olahraga disini ngaruh ke yang namanya metabolisme kita. Dan kenapa metabolisme bisa turun saat puasa juga udah aku jelasin di video itu. Intinya untuk mengimbangi metabolisme yang berubah nih, selama puasa karena pola makan kita yang berubah juga, kita harus olahraga, udahlah saur seadanya, abis saur langsung tidur, seharian juga males-malesan kurang olahraga. Eh, pas buka, bales dendam pula. Yap, kesalahan keempat, yaitu bales dendam saat buka puasa. Ini sebenarnya lebih menekankan pada indeks glycemic itu tadi sih. Cuman enak di lidah doang, yang penting kenyang. Pokoknya kenyang, 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 dan kenyang. Udah gitu gak pake serat, gak pake sayur dan buah, ini anginnya nih, angin surga nih kayaknya nih ya. Semesta memahami, kalau aku lagi kepanasan. Bales dendam saat berbuka dengan makanan yang kayak junk food, kalorinya tinggi, indeks glycemic tinggi, aduh goreng-gorengan, aduh, aduh, aduh. Salted chicken rice, order. Es cendol, order. Burger, order. Aduh, aduh, aduh. Ya gimana gak gemuk nanti pas lebaran. Dimana setelah berbuka, kita makan malam, terus abis itu apa sih kegiatan kita? Cuman di rumah aja kan, atau mungkin pergi, tapi setelah itu gak langah kita bakal tidur lagi. Dan yang harus kalian tau, kita tuh gak boleh loh, sumbas dendam kayak gitu. Usus kita udah diem nih, clear, bersih, didetoksifikasi, selama 12 jam kita puasa gak makan, minum sama sekali. Eh, pas buka, langsung dikasih makanan yang super banyak. Pelan-pelan. Guys, usus yang udah kosong selama 12 jam, sebaiknya diisi secara bertahap. Bayangin aja deh, kayak kalau kalian baru bangun tidur nih, masih lemas, gitu kan, udah tidur. Badannya gak gerak apa-apa, terus tiba-tiba disuruh lari, maraton, langsung. Wah, wah, tanpa pemanasan. Nah, gimana tuh hasilnya? Pegel kan, keram kan ototnya. Usus juga kayak gitu. Bisa kaget. Yang ada malah nanti bisa menimbulkan gejala gastrointestinal, atau keram perut, atau malah diare, atau salah makan. Gitulah pokoknya, tiap orang beda-beda. Nah, kalau gitu langsung aja, ini adalah menu makanan yang dianjurkan untuk dikonsumsi dan dibatasi saat berbuka. Sesuai janji aku, ini dia nih, makanan minuman yang harus dibatasi, yaitu minuman berkarbonasi. Kayak soda, minuman olahan, makanan tinggi gula, permen, coklat, ini yang indeks geliknya-geliknya tinggi itu, guys. Terus makanan yang digoreng, gorengan, kalorinya besar sekali, oksidasnya gede banget. Dan makanan yang boleh untuk dikonsumsi yaitu buah kayak kalium, seperti kurma, pisang, semangka, terus cairan ya, air mineral, jus buah, kacang-kacang mentah, almond, sayuran kayak air, dan serat. Nah, gitu guys, itu adalah sedikit contoh-contoh makanan yang bisa aku berikan ke kalian. Of course, kalian harus modif sendiri dan cari sendiri ya, karena kan daftar makanan tuh baik banget. Kalian bisa tinggal search aja di Google daftar indeks glikemik makanan, dan jangan lupa juga tentang beban glikemiknya. Dan aku juga gak akan bahas terlalu panjang soal prinsip diet dan metabolismenya di video ini. Kalau kalian tertarik, bisa komen di bawah dan aku bakal bahas mungkin di video selanjutnya. Tapi yang pasti, itu tadi adalah 4 kebiasaan salah saat puasa yang bikin gemuk dan harus dihindari. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat dan membantu. Kalau ada pertanyaan atau saran atau apapun, kalian bisa banget komen di bawah. I will try my best to answer. Seperti biasa, jangan lupa buat like, comment, subscribe, dan share link-nya ke teman-teman kalian. Klik tombol lonceng di sebelah subscribe, biar dapat notif pas aku upload video baru. Dan follow my Instagram at Klahe. Thank you so much for watching guys. See you on my next video. Bye! Hello! I'm loving my eyelash right now.